Dari informasi lainnya pemirsa, Kementerian Perhubungan kembali menyediakan program mudik gratis bagi pengendara motor dengan menggunakan angkutan kereta. Ada 18 ribu lebih kuota yang disediakan untuk mudik dan arus balik lebaran nanti. Anda yang berniat mudik menggunakan sepeda motor saat libur lebaran nanti, segera pikir kembali rencana Anda. Di libur lebaran tahun ini, PT KAI kembali menyediakan angkutan kereta untuk motor alias mudik gratis bagi motor. Tidak tanggung-tanggung ada 18 ribu 96 kuota yang tersedia untuk motor. Setiap harinya ada 22 rangkaian kereta yang disediakan untuk mengangkut motor-motor ke daerah tujuan. Lalu bagaimana dengan pemilik atau pendaftar motornya? Jangan khawatir, para pemilik atau pendaftarnya akan diberikan kemudahan untuk mendapatkan tiket kereta tambahan. Nah, mudik dengan menggunakan motor gratis dengan kereta api ini, supaya mereka juga mudah untuk memesan tiket. Jadi tiketnya sudah kita blok, Pak. Untuk ke jurusan-jurusan yang kita lewati tadi. Jadi kalau nanti misalkan penumpang, oh saya mau bawa motor saya. Lalu saya mengikuti program ini, nah dia diberikan kemudahan untuk memesan tiket. Sejak dibuka pada tanggal 12 kemarin, hingga kamis kemarin sudah ada 6 ribu sepeda motor yang didaftarkan oleh calon pemudik. Kemenhub juga menyediakan pendaftaran secara daring untuk mempermudah para calon pemudik. Dari Jakarta, Sulaiman RTV.